Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Maxim Ojek Online Channel Di channel yang ngebahas putar Maxim Driver dan juga Maxim Penupang Nah, di video kali ini teman-teman saya mau ngebahas tentang Akun Maxim Error ya Dan kata sandinya tuh salah Nah, namun sebelum ke pembahasan Saya mau ngasih rekomendasi terlebih dahulu Buat teman-teman yang mau melakukan top up saldo Maxim Driver Bisa menggunakan aplikasi Putra Reload ya Aplikasi ini nantinya bisa kamu download di Playstore Atau di link deskripsi ya yang ada di video ini Nah, nanti kalau sudah download ya Langkah pertama itu kamu harus melakukan verifikasi akun terlebih dahulu Di sini pendaftaran ya Nanti kalau sudah daftar, sudah bikin passwordnya ya Dan lain sebagainya Baru kita melakukan top up saldo Putra Reloadnya ya Nah, nanti kita tinggal pilih isi deposit Nah, nanti daftar rekening banknya itu Atas nama PT Putra Seluler Mandiri ya Dan aplikasi ini sudah legal ya Berizin jadinya aman untuk digunakan Nah, terus teman-teman Kalau kita nanti sudah isi saldo Kita tinggal pilih e-money ya Untuk mengisi saldo Maxim kita Terus kita pilih Maxim seperti ini Setelah kita pilih Maxim Di bagian nomor tujuan Jangan lupa diisi dengan ID driver kita Nah, ID-nya ini Teman-teman yang di saldo ya Jangan sampai salah Menu uang saldo Isi ulang Nah, di situ Terus Nomor tujuan produk kita bisa isi Pilih berapa nomor tujuan yang mau kita isi Tentunya Menyesuaikan budget saldunya teman-teman Dan selanjutnya Di bagian password ini diisi dengan Password yang kita buat di aplikasi Putra Reload Nah, itu ya Nanti tinggal kita klik beli Itu teman-teman rekomendasi Dari saya ya Jadi, untuk melakukan top up saldo Bisa menggunakan aplikasi Putra Reload Nah, selanjutnya teman-teman Kita akan ke pembahasan ya Tentang akun Maxim Error Jadi, kita buka dulu aplikasinya Nah, ini masih bisa kebuka ya Tandanya Akun Maximnya tidak error ya Masih aman Saya nanti hanya ngasih sampel saja Contoh akun Maxim yang error ya Nah, ini nih sampelnya Saya sudah Abadikan disini teman-teman Nah, disini untuk Apa namanya Akun Maximnya ini Ada yang dia itu bilang seperti ini Ada yang tahu solusinya Om, ini akunku tiba-tiba salah Kata Sandi baru Saya tidak pernah ganti Kata Sandi Mau dapatkan ulang Kata Sandi Tapi nomor yang dipakai Di akunku Sudah tidak aktif Mohon solusinya Nah, ini ya Keterangannya Error Kata Sandi Salah Harusnya kita itu bisa Ketik ya Dapatkan kata Sandi Nanti Dia akan secara otomatis Masuk ya Kata Sandinya Ke nomor HP kita Nah, cuman tadi kasusnya Itu si abangnya ini Dia sudah hilang Nomor HPnya Nah, maka Solusinya adalah Yang pertama nih ya Yang pertama adalah Kita perbaiki Nomor telepon kita Itu yang hilang tadi ya Ini kan tadi kan katanya Nomornya sudah tidak dipakai Ya kan Sudah tidak aktifkan Itu kalau bisa Diaktifkan dulu Jadi kita kegerai Kegerai kartunya Misalnya kalau kita pakai E3 ya kegerai E3 Kalau Indonesia Indosa Telekomsel Telekomsel kan Untuk mengaktifkan Nomor teleponnya Itu yang pertama Nah, terus yang kedua Kalau sudah Seperti itu Kita coba datang ke kantor maksim Untuk melakukan Penggantian ya Penggantian Nomor HP Nah, disana nanti Kita bawa Identitas kita ya Dan juga ID login tentunya Kan sudah ada sih ID loginnya Nanti kan tinggal diproses Mudah-mudahan Masih bisa Diperbaiki ya Seperti KTP SIM STNK itu Bawa semua Ke kantor Untuk melakukan Klarifikasi Dan mengganti Nomor teleponnya Nah, itu teman-teman ya Yang bisa dibahas Di video kali ini Semoga Bermanfaat Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya